Intro Osimas DDI Baru-Baru Tangga membagikan takjil kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Poros Pangkep Sabtu 15 April 2023. Pembagian takjil kepada pengguna jalan, dilanjutkan buka puasa bersama pengurus Osimas DDI Baru-Baru Tangga dan guru-guru beserta staff. Pada kegiatan tersebut, turut hadir Pimpinan Pondok Pesantren Asiratal Mustakim DDI Baru-Baru Tangga, Kiai Haji Hijurudin Mujahid, dan Kepala Madrasa Alia DDI Baru-Baru Tangga Sabir Hali. Pimpinan Pondok Pesantren Asiratal Mustakim DDI Baru-Baru Tangga, Kiai Haji Hijurudin Mujahid, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut. Kepala Madrasa Alia DDI Baru-Baru Tangga Sabir Hali mengatakan, kegiatan bagi-bagi takjil ini merupakan salah satu program pesantren dan dieksekusi oleh OSIP. Ia berharap, kegiatan ini konsisten terlaksana untuk tahun-tahun selanjutnya, agar para santri merasakan arti keindahan dari berbagi. Kepala Madrasa Alia DDI Baru-Baru Tangga, Kepala Madrasa Alia DDI Baru-Baru Tangga, kemudian untuk pelaksanaan ini adalah program pesantren, karena juga ini adalah limbauan dari pemerintah, limbauan dari kegiatan agama dalam hati ini karena kita adalah swasta. Kemudian, kegiatan ini khusus yang 222 kuasa, ini sudah yang kedua kali yang ditahui. Ini ditahui, karena kemarin kita laksanakan untuk kelas 12, ini kita laksanakan untuk kelas 13 dan kelas 13. Untuk program selain dari Baru-Baru-Baru Tangga ini, ada saya lihat sempat saya lihatannya programnya, kalau untuk siswa, untuk programnya OSIP itu, ada kemarin, kalau tidak salah dia punya program itu bedah kitab. Ada bedah kitab, kemudian ada semacam kegiatan-kegiatan yang berkumpul kepada kita rangpilang. Saya rasa saya melaksanakan ini di Bank Indonesia, saya sekalagi bareng ini saya melaksanakan kegiatan, kelebihan konfeksi. Selain itu, ada juga pelatihan komputer yang kita laksanakan, kemudian pelatihan jurnalistik. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita programkan itu, yang luaranya betul-betul, itu impact-nya itu, yang luaranya betul-betul, itu siswa memiliki life skills. Jadi harapannya, mudah-mudahan ini kegiatan konsisten. Kita laksanakan semuanya tahun ini, tapi selama periode, selama adanya pengurus-pengurus OSIP, itu kita laksanakan terus selaksana untuk tahun-tahun selanjutnya. Kemudian harapannya juga supaya siswa itu merasa bahwa seperti inilah arti keindahan, kenyamanan, kebahagiaan dalam arti sebuah berbagi kepada orang-orang yang di sini. di sini. Selamat menikmati.